5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semua yang duduk di kelas 3? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Nah kita masih belajar di tema 3 Benda di sekitarku Subtema 1 Aneka benda di sekitarku Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda pada pembelajaran sebelumnya Nah selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tersebut Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok Lalu kalian bisa menuliskan hasil musyawarah kelompok kalian melalui tabel seperti ini adik-adik Nah disini ada benda yang akan kalian selidiki Di sini Kak Citra beri contoh benda yang akan kita selidiki adalah Meja, papan tulis, buku pelajaran, gelas, dan sendok Nah adik-adik masih ingat ya Kalau meja itu biasanya terbuat dari kayu Papan tulis Nah papan tulis ada yang terbuat dari triplex ya Lalu buku pelajaran itu terbuat dari kertas Gelas itu terbuat dari kaca Sendok itu terbuat dari logam Kita masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya Apa keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama Nah kita belajar bahwa dengan musyawarah ini Terjalin suatu hubungan yang baik antar anggotanya Dalam menyelesaikan suatu masalah Dengan cepat dan bersifat adil Untuk seluruh anggota, organisasi, atau kelompok yang melakukan musyawarah Jadi keuntungannya banyak nih adik-adik Memperarat persaudaraan Mengambil keputusan atau mufakat Di sini juga dikembangkan sikap saling menghargai Ternyata bermusyawarah itu sangat menguntungkan adik-adik Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Nah saat bermusyawarah pasti ada beberapa orang yang akan menyampaikan pendapatnya ya Kalian juga harus berani menyampaikan pendapat kalian saat bermusyawarah Nah bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Ya dengan cara tidak memaksakan kehendak Dan tidak mengejek pendapat yang disampaikan oleh teman kita Kalau pendapat itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan Begitu adik-adik itu cara menghormati pendapat orang lain Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat teman? Nah yang terjadi ya tidak akan ada pertengkaran Tidak akan ada perselisian Sebab saling menghargai pendapat orang lain itu Membawa suasana damai adik-adik Setiap kelompok telah memilih benda tadi adik-adik ya Benda yang kita tentukan tadi Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut Nah disini Kak Citra membuat tabel ya Disini contohnya nama bendanya adalah daun jendela Nah daun jendela itu terbuat dari bahan apa? Oh ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari aluminium Nah kalau kayu itu punya kelebihan dan kekurangan Kelebihannya memakai kayu itu kuat Dan beberapa jenis kayu itu dapat bertahan sampai ratusan tahun Kekurangannya ketika memakai kayu Daun jendela yang memakai kayu itu dapat terkena rayap Dan mudah terbakar Lalu daun jendela yang terbuat dari bahan aluminium Kelebihannya itu ringan Tidak dapat dimakan rayap Tetapi kekurangannya tidak tahan pada benturan yang keras Mudah peyok adik-adik atau penyok ya Jadi kalau kena benturan itu mudah penyok Nah itu daun jendela yang terbuat dari aluminium Nah Kak Citra punya contoh yang lain Di sini adalah buku nama bendanya Nah buku sendiri itu terbuat dari kertas Apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Ada adik-adik Kelebihannya itu mudah menyerap tinta Kekurangannya mudah sobek dan basah adik-adik Jadi benda yang terbuat dari kertas itu juga ada kelebihan Ada kekurangannya juga Lalu garpu Nah garpu dan sendok itu terbuat dari logam Kelebihannya apa? Ringan dan bisa tahan lama adik-adik Kekurangannya itu mudah bengkok Nah itu Kalian bisa mencari benda-benda di sekitar kalian Lalu kalian teliti Terbuat dari bahan apa benda itu Lalu kelebihannya apa? Kekurangannya apa dari bahan tersebut? Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki Kalian bisa menuliskan secara lengkap hasil penyelidikan kalian Nah kalian harus memperhatikan hal-hal berikut dalam tulisan kalian Yang pertama penjelasan bentuk benda Misalnya warna, ukuran, dan bentuk Lalu fungsi bendanya apa? Terus alasan memilih bahan itu apa? Lalu menyebutkan kelebihan bahan tersebut Dan menyebutkan kekurangannya Nah Kak Citra disini sudah menyelidiki satu benda Berdasarkan hal-hal yang harus dimuat dalam tulisan itu Kak Citra mengamati bendanya yaitu buku tulis Jadi benda yang akan diselidiki adalah buku tulis Buku tulis itu bentuknya ya berbentuk persegi panjang Memiliki ukuran yang lumayan besar dengan warna coklat Bisa warnanya biru sesuai dengan yang kalian amati Bisa warnanya merah dan lain sebagainya Nah kegunaan buku tulis itu untuk menulis catatan Ataupun untuk buku latihan Alasan Kak Citra memilih buku tulis itu Karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari Seperti belajar dan menulis Kelebihannya buku tulis ini Memiliki bentuk dan sangat berfungsi adik-adik untuk pembelajaran Kekurangannya buku tulis itu mudah rusak saat kena air Ini adalah benda yang Kak Citra selidiki Kalian bisa menyelidiki benda yang lain ya Yang berbeda dengan Kak Citra Bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Meteran gulung disebut juga meteran saku Nah adik-adik masih ingat ya Meteran gulung ini berfungsi untuk mengukur panjang benda Yang lebih dari 1 meter Meteran ini biasanya itu digunakan oleh pekerja bangunan Atau tukang kayu adik-adik Ingat-ingat ya Jadi meteran gulung ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan Atau tukang kayu Siti akan menata ulang kamar tidurnya Sebelum menata Siti mengukur benda-benda di kamarnya Ukuran yang diperoleh Siti itu seperti berikut ini Nah disini Siti itu mengukur beberapa benda Kita masih ingat tentang satuan panjang yaitu 1 meter sama dengan 100 cm Nah benda yang diukur Siti yang pertama itu adalah Ukurannya adalah 254 cm Lalu Siti ingin mengubahnya menjadi meter dan cm Nah adik-adik bagaimana ya caranya Nah 254 cm itu sama dengan 200 cm Kita pisahkan 200 cm ditambah 54 cm Nah sekarang kita ubah menjadi meter dan cm Jadi 200 cm nya kita ubah meter Yang cm yang belakang ini masih tetap Berarti kita coret-coret dulu 200 cm itu ada berapa meter Nah kita ingat lagi adik-adik 200 cm sama dengan berapa meter Kalau 1 meter sama dengan 100 meter Berarti kita kalikan dari meter ke cm Nah sekarang kalau dari cm ke meter Berarti angka 200 nya ini kita bagi 100 adik-adik Nah masih ingatkah kalian pembagian dengan angka 0 ya disini ya Sama-sama punya angka 0 Berarti kita coret saja karena disini punya angka 0 1 Disini kita coret 1 Ternyata masih punya angka 0 lagi Kita coret lagi Disini juga kita coret lagi Ketemu pembagian yang baru yaitu 2 dibagi 1 Berapa 2 dibagi 1? Ya 2 Berarti 200 cm sama dengan 2 meter Nah 2 meternya ini kita taruh disini adik-adik Jadi 200 cm sama dengan 2 meter Lalu baru ditambahkan ini sisanya 54 cm Jadi 254 cm sama dengan 2 meter Ditambah 54 cm Benda kedua yang diukur oleh Siti itu panjangnya adalah 390 cm Nah mau diubah ke dalam meter dan cm lebihnya Nah kita bisa buat penjumlahan 390 ini kita uraikan adik-adik Berarti 300 cm ditambah 90 cm Nah 300 cm nya ini kita ubah menjadi meter 90 cm nya ini tetap menjadi cm Nah kita cari tahu dulu 300 cm berapa meter Maka kita coret-coret disini 300 cm sama dengan titik-titik meter Nah 300 cm menjadi meter itu kita bagi dengan 100 Sama seperti tadi sama-sama punya 0 2 Kita coret saja 0 nya adik-adik Supaya mudah pembagiannya Nah sekarang ketemu nih pembagiannya 3 dibagi 1 Berapa 3 dibagi 1? Ya 3 dibagi 1 itu 3 Maka 300 cm sama dengan 3 meter Kita tuliskan disini adik-adik 3 meter Ditambah 90 cm Jadi 390 cm itu sama dengan 3 meter ditambah 90 cm Nah tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja Bahan kayu yang diperlukan itu 250 cm Pilihlah bahan kayu yang sesuai dengan kebutuhan Nah disini kita akan mengubah 250 cm nya itu ke dalam meter dan cm lebihnya Caranya bagaimana? Ya seperti tadi adik-adik 250 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm Maka kita orekan dulu 250 nya 250 itu kita orekan sama dengan 200 cm ditambah 50 cm Nah 200 cm nya ini kita ubah dalam meter 50 nya kita tetap adik-adik karena satuannya sama-sama cm Nah kita cari tahu dulu 200 cm itu berapa meter Nah berarti 200 dibagi 100 Sama-sama punya 0 kita coret saja Maka ketemu 2 dibagi 1 Berapa 2 dibagi 1? Ya 2 berarti 200 cm sama dengan 2 meter Lalu kita tulis disini 200 cm sama dengan 2 meter 50 cm nya karena sama-sama satuannya cm tidak perlu diubah Jadi 50 cm Jadi jawabnya 2 meter ditambah 50 cm Atau 2 meter 50 cm Maka mana jawaban yang benar Yang sesuai dengan kebutuhan kayu oleh tukang ini ya Maka inilah yang kita centang adik-adik Karena 2 meter 50 cm Begitu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 Subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi